Usai berhasil mencuri satu poin dari Arab Saudi Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion GBK di pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia Group C. Ulasannya kita bahas, saudara bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat petang, Bung Wesley. Selamat petang, Mas. Baik. Bung Wesley, melihat perbedaan yang mendasar dari gaya permainan Arab Saudi dan Australia bagaimana nantinya? Ya, semoga kita sudah bisa merupakan kekalahan kemarin di Piala Asia atas Australia. Karena di turnamen itu terlihat priorisasi kita kuat di 3-4 pertandingan ya. Habis itu kita memang agak-agak turun performa mereka. Kita di turnamen yang padat. Nah, fisik pemain kita diuji kembali setelah kita bertanding kemarin tanggal 5 di Arab Saudi. Peluang kita sebenarnya untuk menghadapi Australia dengan penampilan yang terutama ya. Yang terutama yang diberikan di bag pertama. Harusnya kita boleh pede, kita dapat poin lagi dari Australia. Meskipun kegalahan Australia kemarin dari Bahrain menurut saya banyak disebabkan oleh error mereka sendiri. Sering melepaskan bola dan sering menerima serangan balik dari Bahrain. Karena Bahrain menurut saya tidak terlalu istimewa. Bahkan banyak sandiwaranya di lapangan itu juga nanti kita tidak ketemu Bahrain, kita suas pada itu. Tapi menurut saya di Australia, kita harus yakin kalau performa pertama melawan Arab Saudi bisa ditampilkan kembali oleh ITS dan kawan-kawan, saya yakin kita dapat poin. Tadi Anda singgung soal fisik. Melihat dari line-up kemarin, apakah ini formasi inti dari tim Nas? Lalu bagaimana dengan lapis kedua untuk menambah jika masalahnya soal fisik? Sejak Sintayong aktif menangani tim Nasional kita Januari 2020, yang selalu saya tunggu kan memang kejutan starting line-up. Ada saja kejutan komposisi yang diturunkan oleh Sintayong, lalu gaya bermain juga mengejutkan. Kemarin kan kita dikejutkan, tidak ada Marcelino di line-up yang misalnya sebagai salah satu tombak serangan kita di tim Nas. Lalu gaya bermain kita, defense kita benar-benar bagus di tengah. Jadi ketika garis pertahanan kita tidak terlalu ke belakang, ancaman tidak terlalu sering datang. Itu yang dibelakang di babak pertama, sehingga kemudian babak pertama Arab Saudi hanya punya 4 tembakan. Lalu ketika babak kedua kita mulai mengalami kondisi fisik dan tekanan yang bertubu-tubu dilakukan oleh Tuan Rumah Arab Saudi dan kita garis pertahanan semakin mundur, 13 kali loh Arab Saudi melakukan tembakan dibandingkan 4 tadi di babak pertama. Jadi babak pertama ini yang menjadi modal kita untuk menghadapi Australia. Harus kembali performanya seperti babak pertama ketika menghadapi Australia. Siapa kejutannya, starting line-up kita bisa jadi ada tambahan ya. Mungkin Habner bisa bermain di belakang, tapi penggantian pemain babak kedua yang memang saya tunggu karena kita punya kedalaman squad yang bisa mengejutkan Australia ketika fisik. Australia sudah tergerus di Soekarno-Hatta. Ini kalau saat ini Habner sudah bisa main karena selesai sanksi akumulasi, kemungkinan akan jadi starter atau bagaimana kira-kira analisa Anda? Iya. Mungkin tiga itu Habner dan Rizky Rido. Saya masih berharap Rizky Rido kembali ke format terbaiknya, ke top performnya, lalu JHS sebagai pemimpin kapten yang kelihatan sekali berbeda, gaya bermainan yang kita suka, gaya pemimpinan ITS. Mungkin tiga itu boleh disebut ya. Justin Habner mendampingi Rizky Rido dan JHS di GBK. Oke, itu lini belakang nih yang tampaknya Anda akan sedikit otak-atik dengan masuknya Habner. Dari pemain Australia, lini mana yang patut diwaspadai menurut Anda, Bung Wesley? Tiga pemain di lini serang mereka ya. Kalau mereka main 4-2-3-1, Martin Boyle, kemudian Goodwin, si Mentalf. Itu menurut saya memang fisik mereka kegurus ketika menghadapi Bahrain, tapi ini tetap diwaspadai. Terutama kalau garis pertahanan kita terlalu mundur, Mas Ibrahim terlalu ke belakang, pelanggaran yang dilakukan, yang mereka akan pancing pemain kita melakukan pelanggaran, itu menguntungkan dengan bola-bola mati. Kenapa? Pelanggaran dekat sekali ke gawang kita, kalau garis pertahanan kita itu terlalu mundur, terlalu ke belakang. Kalau absennya Kusini Yengi gimana, Bung? Berpengaruh tidak? Ya, pasti ada pengaruhnya. Tapi kan kemarin juga penampilannya juga nggak terlalu spesial ya, di dalam formasi 4-2-3-1. Saya pikir tendangan dia kemarin nggak sengaja juga ya, apes lah Australia. Tapi bukan dia yang pemain berbahaya. Menurut saya, pemain berbahaya adalah ketika mereka melakukan serangan dari second line, dan pemancing pemain kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya di dekat kotak penalti. Tapi ini bakal jadi tantangan nggak? Ya, karena Australia banyak pemain mereka yang malang melintang di Eropa nih, Bung Wesley. Iya, kalau melihat performa mereka, lihat permainan mereka kemarin ya, sebenarnya nggak terlalu jauh dari kita. Arsodi oke, kemarin saya sudah mengatakan Arsodi sedang tidak baik-baik saja. Kita untung, kita sedang membaik. Arsodi tidak baik gitu ya. Kita harus akui itu bahwa tim ini bukan tim yang kacangan, kelasnya level dunia, udah main 6 kali level dunia. Kita kan masih melihat peluang itu mengintip posisi 3-4, seperti kata Sintayong. Jangan dulu berharap posisi 1-2 di pelasemen, tapi 3-4 untuk melaju ke babak berikutnya. Tapi kalau melihat Australia main kemarin, saya yakin kita bisa mengimbangi itu, kita nggak kalah. Selama mental, fokus, konsentrasi kita, itu ada di lapangan, saya yakin Sintayong punya strategi lah untuk memunjukkan Australia. Dan kalau misalkan kita melihat kemarin lawan Arsodi, begitu cantik di bawah pertama kolektivitas permainan, itu buat kita juga kaget ya, Bung Wesley. Itu yang saya katakan, selama Sintayong menurunkan starting line up, kita menunggu kejutan siapa yang tiba-tiba di luar prediksi kita, lalu gaya bermain seperti apa. Siapa yang nyangka Indonesia main dengan dua penyerang di Arab Saudi, lalu tadi kita pikirkan main satu nih, untuk memperkuat di tengah. Tapi Sintayong berani memainkan itu dengan menurunkan Struj, Orang Mangun, kemudian Witan kembali bermain sebagai trio di depan. Meskipun saya melihat Witan kemarin nggak dapat tempat ya, untuk memperkunjukkan akselerasi kemampuan terbaiknya dalam melakukan serangan-serangan saya. Semoga-moga nanti di GBK, di Gelora Bung Karno, kita dapat poin sempatan, momentum untuk menunjukkan kecepatan-kecepatan kita. Kita punya kecepatan yang sangat ditakuti oleh lawan-lawan Indonesia. Kalau Anda tadi singgung fisik di awal, ini kan race-nya panjang sekali kualifikasi di grup C ini, Bung Wesley, rotasi itu jadi yang wajib dilakukan atau bagaimana? Kapan sebaiknya STI melakukan rotasi pemain? Rotasi itu tergantung pelatih melihat situasi dalam latihan. Apakah pemain ada yang bermain masalah, cedera, bahkan kadang demam sedikit aja kita semangat rotasi. Lalu tergantung lagi dengan gaya bermain lawan. Apakah kemarin dengan memainkan formasi yang sama di Arab Saudi cocok melawan Australia? Kan Sintayong punya masukan informasi seperti itu, bahwa Australia akan begini, bagaimana gitu. Dan kemudian itu juga menunjukkan dia mau menekan di mana nih? Mau mengunci dulu di bawah pertama, kemudian menghantam di bawah kedua, atau bermain dari awal, kencang dari awal. Itu strategi itu menunjukkan siapa yang starting line-up, siapa yang akan menjadi penentu sebagai pemain pengganti. Bung Wesley, satu lagi terakhir, ini soal agar pemain kita tidak overconfidence, lawan Australia nanti, dan tetap bermain maksimal, mau hasil positif. Tiga poin. Ya, saya harap semua ujian, eforia, kemarin kita mendapat poin dari Arab Saudi, selesai di Arab Saudi. Ketika pulang kembali, kita sudah fokus menghadapi perlendingan lawan Australia, fokus juga ke dalam mengikuti strategi yang disiapkan oleh Sintayong dan tim pelatih, bahwa biarkan puja-puji eforia itu ada di sosial media, ada di netizen, ada di masyarakat Indonesia, tapi tidak boleh masuk ke kamar pemain, tidak boleh masuk ke kamar ganti di stadion, karena memang harus fokus-fokus, dan kita belum selesai. Mimpi ini sudah ada di depan mata, Mas Ibrahim. Jangan sampai mimpi kita kemarin, Olimpiada sudah gagal, oke, ini mimpi ada peluang lagi nih. Masih ada dua tahap kalau kita gagal di penduduk ketiga ini, untuk kualifikasi ketiga, masih ada dua tahap yang untuk kita raih mimpi pertama kali. Eforia ini sudah dimulai dengan banyaknya pemain-pemain dari luar negeri kita datangkan, dengan wajah-wajah berbeda sekarang di tim nasional, dengan bahasa yang beragam di tim nasional, momentum ini jangan lewat. Oke. Jangan lewat. Amin. Semoga kalau targetnya STY, peringkat 3 atau 4, tapi kita doakan bisa tembus 1 atau 2, agar langsung lolos. Terima kasih, Bung Wesley. Untuk kalian seandar dalam program Kopas Petang sore hari ini. Penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan dong. Mengupas fakta demi fakta, dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Ni Lu, ikuti semuanya bersama, Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih.